Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina wa mulana min abdillah La khawla wa la quwata illa billah amabad Hadratul muhtaramin para alim, para ulama, para sepuh, binisepuh Dumateng Pajanganipun, Dr. K.H.G. Syafuddin LCMA Yang kami hormati jamaah sholat jumat Masjid Agung Jawa Tengah Yang kami hormati segenap santri MAJT Basnas Kaum muslim pendengar setiap radio dais dan radio gaul Serta para pemirsa MAJT TV dan TVKU dimanapun anda berada Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunianya Serta nikmat iman dan islam Sehingga kita dapat maksanakan sholat jumat secara berjamaah Dilanjutkan dengan kajian tematik pada siang hari ini Alhamdulillah telah hadir bersama kita Kiai kita, ustad kita, beliau Dr. K.H.G. Syafuddin LCMA Insya Allah akan bersama kita dalam kajian tematik Yakni dalam pembahasan diksi Zawj di dalam Al-Quran Diksi istri dalam Al-Quran Untuk itu bagi para jemaah, kaum muslim Apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada beliau Gaya kita, Syafuddin LCMA Dan juga bagi para kaum muslim pendengar setiap radio dais dan radio gaul Serta para pemirsa MAJT TV dan TVKU Bisa menanyakan pertanyaannya melalui nomor whatsapp kami di nomor 0821-336-70.000 Baik sebelum kita mulai mari kita buka kajian ini dengan bacaan umbil kitab Baik langsung saja kita simak bersama kajian tematik siang hari ini Kepada beliau dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ala umuritun yauddin Wa salatu wassalamu ala isyraful anbiya al-mursadin Alhamdulillah Alhamdulillah Di tengah terik panas yang menyangat Yang membakar kota Semarang Kita masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah Untuk melaksanakan Jum'atan Dilanjutkan dengan Kajian tafsir tematik Semoga Apa yang kita lakukan Diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kesempatan kali ini Kita masih akan membahas Tentang konsep istri Di dalam Al-Quran Yang dalam hal ini Kita akan mengangkat Yaitu diksi Atau lafal zawj Dan secara lebih Spesifik Yaitu terkait dengan Sebuah pertanyaan Yaitu apakah Siti Hawa Atau tepatnya adalah Bagaimana penciptaan Dari Siti Hawa Di sini ada Beberapa teori Ini agak berat Yang belum kuliah Yang Adnan pun Kayaknya masih berat Tapi tidak apa-apa Perlu saya sampaikan Teori yang pertama Mengatakan Bahwa Siti Hawa Tercipta dari Tulang rusuk Nabi Adam Ini yang paling populer Ini yang paling populer Ini yang paling masyur Teori yang kedua Itu mengatakan Bahwa Siti Hawa Ibunda kita Dan Itu tercipta Dari bahan yang sama Dari bahan yang sama Dimana bahan tersebut Juga menjadi Bakal ciptaan Dari Nabi Allah Adam Alayhi Salam Nabi Adam Alayhi Salam Dengan kata lain Ada sebuah materi Yang dari materi itu Allah menciptakan Nabi Adam Dan dari materi itu Bula Allah menciptakan Siti Hawa Ini teori yang kedua Yang Kurang begitu populer Teori yang ketiga Mengatakan Bahwa Nabi Adam Itu adalah tercipta Dari Siti Hawa Tercipta dari Siti Hawa Artinya apa Artinya adalah Bahwa Siti Hawa Itu tercipta Lebih dahulu Diciptakan Lebih dahulu Kemudian Dari bahan Ciptaan dari Siti Hawa Itu Allah kemudian Menciptakan Nabi Adam Ini pendapat ketiga Ini pendapat yang Sangat tidak Populer Sangat tidak Populer Tapi masing-masing Dari ketiga pendapat itu Itu Menemukan Pembenarannya Artinya Masing-masing Mempunyai Justifikasi Mempunyai Dalil-dalil Yang Dijadikan Sebagai penguat Teori Tersebut Saya ulang lagi Yang pertama Teori yang mengatakan Bahwa Siti Hawa Itu tercipta Dari tulang rusuk Nabi Adam Yang kedua Itu teori yang mengatakan Bahwa Siti Hawa Itu tercipta Dari bahan Yang sama Dimana Nabi Allah Adam Itu tercipta Dari bahan Tersebut Yang ketiga Itu teori yang mengatakan Justru Nabi Allah Adam Alisalam Itu yang Tercipta Belakangan Dari bahan Dimana Bahan tersebut Tercipta Siti Hawa Secara Secara Pasti Secara Pasti Itu memang Tidak ada Suatu Nas Dalam Al-Quran Yang mengatakan Bahwa Siti Hawa Tercipta Dari Nabi Adam Semuanya Adalah Tafsiran Tafsiran Semuanya Adalah Bagaimana Para Ulama Menafsiri Atau Menakwili Dari Ayat-ayat Al-Quran Bahkan Terkait Dengan Nabi Adam Itu sendiri Nabi Adam Nabi Adam Turun Ke bumi Itu Kira-kira Adalah 6.000 7.000 Tahun Yang lalu Sementara Kalau kita Melihat Penemuan Dari Para Arkeolog Penemuan Dari Para Antropolog Bumi Itu Sudah Ada Sekian Juta Tahun Yang lalu Apakah Artinya Bahwa Pendapat Ulama Yang Mengatakan Bahwa Nabi Adam Adalah Manusia Pertama Itu Bertentangan Dengan Teori Ilmiah Atau Teori Ilmu Pengetahuan Jawabannya Tidak Sebabnya Apa Yang Mengatakan Bahwa Nabi Adam Itu adalah Manusia Pertama Yang Mengatakan Bahwa Nabi Adam Yang Notabene Muncul Di bumi 7.000 Tahun Yang Lalu Itu adalah Manusia Pertama Itu Juga Hanya Penafsiran Tidak Merupakan Sebuah Nas Karena Apa Karena Ada Bukti Di dalam Buku-buku Tafsir Ibnu Arobi Imam Al-Alusi Misalnya Disitu Menyebutkan Bahwa Allah Sudah Menciptakan Alfu Alfi Adam Qabla Adam Abina Allah Sudah Menciptakan Sejuta Adam Sebelum Allah Menciptakan Nabi Adam Yang Kita Kenal Sekarang Ini yang Merupakan Bapak Kita Jadi Kita Keturunan Nabi Tidak Perlu Ribut Ribut Kalau Meleset Bukan Keturunan Nabi Muhammad Kita Pasti Keturunan Nabi Adam Jadi Semua Keturunan Nabi Ada Yang Mengatakan Bahwa Allah Sudah Menciptakan Seribu Adam Sebelum Nabi Adam Yang Merupakan Suaminya Siti Hawa Setelah Itu Bumi Fakum Selama 50.000 Tahun Kemudian Turunlah Nabi Nabi Adam Nah ini Penjelasannya Bagaimana Penjelasannya Juga Macem-macem Yang Yang Pertama Adalah Bahwa Memang Ada Sekian Juta Generasi Adam Ada Sekian Juta Generasi Adam Ini Saya Pikir Gini Jadi Ibnu Arabi Ulama-ulama Tafsir Ulama-ulama Sejarah Di dalam Islam Sudah Mempunyai Pendapat Semacam Itu Itu Tentu Saja Adalah Sebelum Para Arkeolog Dan Para Antropolog Itu Mengatakan Bahwa Bumi Usianya Berjuta-juta Tahun Bahwa Ditemukan Fosil Manusia Yang Usianya Berjuta Tahun Misalnya Di Wonogiri Atau Diseraken Atau Dimana Itu Tidak Salah Artinya Apa Para Ulama Kita Itu Tidak Mencontek Pendapat Dari Arkeolog Mereka Sudah Mempunyai Pendapat Terlebih Dahulu Meskipun Tidak Berdasarkan Teori Arkeologi Nah Pendapat Itu Mengatakan Bahwa Sudah Ada Sekian Juta Generasi Adam Adam Yang pertama Kemudian Habis Muncul Muncul Yang kedua Muncul Adam Yang ketiga Muncul Adam Meskipun Nama Mereka Pada Saat Itu Tentu Saja Bukan Adam Tapi Jenisnya Ada Kemiripan Dengan Kita Ini Yang pertama Nah Kemudian Setelah Habis Kemudian Allah Menciptakan Adam Bapak Kita Jadi Setelah Sekian Juta Adam 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 Atau Namanya Siapa Selesai Kemudian Allah Menciptakan Adam Bapak Kita Sebagai Khalifah Fil Ardi Khalifah Di Bumi Atau Dengan Kata Lain Ketika Allah Berfirman Wa'idh Kala Rabbuka Lil Malaikati Ini Ja'ilun Fil Ardi Khalifah Itu Terjadi Yaitu Setelah Generasi Adam Yang Berjuta Juta Itu Selesai Teori Yang kedua Bahwa Adam Bapak Kita Adam Bapak Kita Itu Diproses Oleh Allah Subhanahu Wa'ata'ala Dalam Dimensi Tersendiri Sementara Keberlangsungan Hidup Dari Adam 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 Yang Lain Yang ada Di Bumi Itu Berjalan Dalam Dimensi Yang Lain Itu Yang kedua Mengatakan Semacam Itu Jadi Ketika Allah Sedang Memproses Penciptaan Adam Dari Tanah Tanahnya Tanah Pilihan Kemudian Dari Air Airnya Air Pilihan Dari Udara Udaranya Udara Pilihan Kemudian Dari Ruh 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 Pilihan Di Segmen Yang Lain Adam Adam Yang Lain Sudah Menjalani Proses Kehidupan Di Bumi Sehingga Apa Disamping Allah Menciptakan Adam Bapak Kita Adam Ada Adem Hilang Ruh Diciptakan Oh No Disamping Allah Menciptakan Adam Bapak Kita Dengan Fase Atau Cerita Tersendiri Kemudian Adam Bapak Kita Selalu Diciptakan Disana Ada Adam Adam Yang Lain Yang Menjalani Proses Kedupan Sendiri Kemudian Adam Bapak Kita Ditempatkan Di Surga Nah Disini Juga Memungkinkan Ada Teori Bahwa Nabi Adam Ketika Tinggal Di Surga Dan Wallahualam Berapa Juta Tahun Berio Ada Di Surga Di Bumi Itu Ada Adam 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 Atau Manusia 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 Yang Menjalani Proses Kehidupan Tapi Kita Surga Sudah 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 Yang Namanya Waktu Yang Beda Waktu Beda Waktu Alam Manusia Dengan Waktu Alam Jin Dengan Alam Gendruwo Dengan Alam Barzah Beda Jangan Kau Pikir Orang Yang Meninggal Pada Jamannya Nabi Adam Kemudian Sampai Hari Kiamat Itu Menunggu Ribuan Tahun Pulau Ribu Tahun Tidak Bisa Jadi Mereka Itu Merasakan Bahwa Kehidupan Di Barzah Itu Hanya Semalam Hanya Semalam Seperti Cerita Sahabul Kafi Menurut Hitungan Bumi Menurut Hitungan Bumi Adalah 309 Tahun Tapi Menurut Dia Padahal Masih Sama-sama Di Bumi Menurut Mereka Mereka Itu Tidur Hanya Sekian Jam Saja Empat Lima Jam Saja Empat Lima Jam Saja Padahal Ini Sama-sama Di Bumi Sama-sama Di Bumi Allah Berkenan Memberikan Perbedaan Waktu Antara Tujuh Ashabul Kafi Dengan Manusia Biasa Itu Bisa Dan Tidak Kemudian Karena 300 Tahun Kemudian Kukul Itu Wau Enggak Rambutnya Jadi Puanjang Itu Tidak Tubuhnya Masih Tetap Sama Seperti Empat Jam Yang Lalu Itu Ashabul Kafi Jadi Kalau Dikatakan Bahwa Nabi Adam Itu Adalah Manusia Pertama Yang Dicitakan Oleh Allah Betul Dalam Artian Apa Nabi Adam Diciptakan Kemudian Ditaruh Di Surga Kemudian Di Bumi Ada Kehidupan Yang Dihuni Oleh Manusia 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 Yang Mirip Dengan Nabi Adam Tapi Tidak Sesempurna Nabi Adam Atau Kalau Dikatakan Bahwa Nabi Adam Adalah Manusia Yang Pertama Di Muka Bumi Itu Dalam Artian Adalah Manusia Modern Manusia Manusia Berdiri Tegak Manusia Yang Cerdas Manusia Yang Berbudaya Manusia Yang Oleh Al-Quran Disebut Dengan Al- Insan Tapi Al-Quran Membedakan Membedakan Manusia Disebut Dengan Al-Bashar Manusia Disebut Dengan Al- Insan Bedanya Apa Kalau Al-Bashar Itu Adalah Jenis Makhluk Yang Berkulit Oleh Karena Itu Kalau Ada Ditemukan Ditemukan Di Seragen Ditemukan Di Afrika Ada Fosil Manusia Yang Muzia Jutaan Tahun Ya Dia Bisa Disebut Manusia Tapi Manusia Dalam Pengertian Al-Bashar Dalam Al-Quran Tapi Kalau Al-Insan Manusia Yang Berbudaya Itu Adalah Hanya Nabi Adam Nah Itu Cerita Tentang Nabi Adam Cerita Nabi Adam Nah Sekarang Cerita Tentang Siti Hawa Cerita Tentang Siti Hawa Siti Hawa Dalam Konteks Pembicaraan Kita Itu Adalah Beliau Sebagai Istri Beliau Sebagai Pasangan Dari Nabi Allah Adam Tadi Sudah Saya Sampaikan Ada Tiga Teori Siti Hawa Tercipta Dari Apa Teori Pertama Yang Sangat Masyur Sangat Populer Mengatakan Bahwa Siti Hawa Tercipta Dari Tulang Rusuk Nabi Adam Yang Kedua Bahwa Siti Hawa Tercipta Dari Materi Yang Sama Dimana Nabi Adam Tercipta Dari Materi Tersebut Dan Yang Ketiga Itu Adalah Justru Nabi Adam Diciptakan Belakangan Dari Materi Dimana Materi Tersebut Allah Sudah Menciptakan Siti Hawa Kita Lihat Dalam Surah An-Nisa Ayat 1 A'udhu Billahi Nashaytanir Rajim Ya Ayyuh An-Nasu At-Taku Rabbakum Alladhi Khalaqakum Min Nafsi Wahidah Wa Khalaqa Minha Zawjah Wa Basta Minhum Marijanan Kathira Wa Nisa Wahai Wahai Manusia Bertakwalah Kepada Tuhan Yang Telah Menciptakan Dari Diri Yang Satu Yaitu Adam Dan Dia Menciptakan Darinya Pasangannya Dari Keduanya Allah Memperkembang Biarkan Laki-laki Dan Perempuan Ini adalah Terjemah Kemenak Terjemahan Dari Kemenak Kata kunci Dari Ayat Ini Itu Adalah Alladhi Kholakakum Min Nafsin Wahidah Allah Menciptakan Kita Semua Dari Nafs Wahidah Wa Kholakum Min Ha Zawjah Disini Yang Menjadi Problem Wa Kholakum Min Ha Zawjah Nafsun Wahidah Oleh Para Ulama Jumhur Oleh Mayutas Ulama Itu Dimaknai Dengan Adam Dengan Demikian Wa Kholakum Min Ha Zawjah Dan Allah Menciptakan Dari Si Adam Itu Zawjah Yaitu Istrinya Oke Artinya Apa Artinya Adalah Kalau Nafsin Wahidah Itu Diterjemahkan Atau Ditafsiri Sebagai Nabi Adam Kemudian Min Min Ha Sebut yang Kerungu Ya Paham Enggak Paham Masalah Min Kalau Min Disini Itu Disebut Dengan Min Tab Adiyah Ini Min Di dalam Ilmu Balawah Min Itu Ada Yang Namanya Min Bayaniyah Ada Min Tab Adiyah Ada Min Ibtidaiyah Atau Istiqnafiyah Macem-macem Nah Disini Ketika Min Disini Itu Diartikan Sebagai Min Tab Adiyah Misalnya Min Tab Adiyah Artinya Adalah Min Yang Mempunyai Arti Ba'dun Misalnya Kum Tu Min Al-Layli Aku Bangun Min Al-Layli Dari Malam Maksudnya Apa Kum Tu Ba'dul Layli Kum Tu Ba'dul Layli Aku Bangun Setengah Atau Sebagian Malam Tapi Ada Min Yang Ibtidaiyah Misalnya Zahab Tu Min Zahab Tu Min Wonosobo Saya Pergi Dari Wonosobo Bukan Saya Pergi Sebagian Dari Wonosobo Bukan Tapi Ada Min Yaitu Yang Artinya Adalah Min Bayaniyah Misalnya 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 Alam Tu Alam Tu An Nasa Alam Tu Ala Ilma Min Ilmi Balag Aku Mengajar Ilmu Min Al Balag Yang Dimaksud Dengan Ilmu Itu Apa Min Al Balag Yaitu Ilmu Balag Atau Alam Tu Ilma Balag Min Min Bayaniha Wabadi'iha Wasajaiha Wajinasiha Dan Sebagainya Itu Adalah Min Bayaniya Nah Kembali Kesini Huruf Min Atau Lafal Min Itu Tidak Mutlak Harus Diartikan Sebagai Min Yang Artinya Adalah Bagian Tidak Harus Min Bisa Mempunyai Arti Yaitu Sebagai Penjelasan Dengan Demikian Dengan Demikian Kalau disini Disebut Maka Artinya Disini Adalah Bahwa Pasangan Dari Nafsun Wahidah Itu Diciptakan Dari Jenis Yang Sama Jenis Yang Sama Dengan Kata Lain Bahwa Siti Hawa Itu Diciptakan Dari Jenis Yang Sama Dengan Jenis Dimana Nabi Adam Itu Tercipta Nah Bagaimana Gambarannya Gambarannya Macam-macam Ketika Nabi Adam Diciptakan Dari Tanah Bisa Jadi Siti Hawa Juga Diciptakan Dari Tanah Ini Pendapat Dari Yang Kedua Nah Bagaimana Teori Yang Kedua Itu Membantah Teori Yang Pertama Teori Yang Pertama Mengatakan Bahwa Siti Hawa Itu Tercipta Dari Diri Nabi Adam Dikuatkan 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 oleh Hadis Istausu Bin Nisa'i Khaira Fa Innahun Khuliqna Min Dil'in Wa Inna A'wajahu A'lahu Berbuat Baiklah Kepada Perempuan Karena Perempuan Itu Tercipta Dari Tulang Rusuk Dan Tulang Rusuk Yang Baling Bengkok Itu Bagian Atas Perlu Saya Sampaikan Disini Perlu Saya Sampaikan Disini Ada Hadis Yang Mengatakan Bahwa Siti Hawa Atau Perempuan Itu Tercipta Dari Tulang Rusuk Pertanyaannya Adalah Ini Adalah Kalimat Denotatif Ataukah Kalimat Konotatif Ini Adalah Makna Sebenarnya Ataukah Makna Kiasan Kenapa Harus Muncul Pertanyaan Semacam Itu Karena Di dalam Hadis Yang Lain Itu Juga Disebutkan Bahwa Rasulullah S.W. Bersabda Bahwa Perempuan Itu Adalah Kadil'i Bahwa Perempuan Adalah Seperti Tulang Rusuk Oleh Karena Itu Ketika Dalam Hadis Lain Dikatakan Bahwa Perempuan Diciptakan Dari Tulang Rusuk Sementara Di Hadis Lain Diterangkan Bahwa Perempuan Itu Adalah Seperti Tulang Rusuk Maka Bisa Dipahami Bahwa Hadis Yang Pertama Itu Adalah Hanya Simbolis Atau Isti'arah Atau Majas Atau Alegoris Lebih Lebih Kalau Kita Telusuri Kalau Kita Telusuri Bahwa Konsep Bahwa Konsep Bahwa Siti Hawa Itu Tercipta Dari Tulang Rusuk Tercipta Dari Tulang Rusuk Itu Kalau Dirunut Itu Ternyata Ada Kesamaan Informasi Yang Ada Pada Kitab Perjanjian Lama Yaitu Taurat Di Dalam Taurat Perjanjian Lama Yang Sudah Ditahrif Oleh Orang Yahudi Bani Israel Disitu Dijelaskan Bahwa Ketika Adam Tidur Kemudian Malaikat Mengambil Salah Satu Rusuknya Kemudian Malaikat Menutup Malaikat Menutup Perute Nabi Adam Dan Dari Tulang Rusuk Itu Kemudian Allah Menciptakan Satu Sosok Perempuan Ketika Adam Bangun Dia Kaget Dan Langsung Jatuh Cinta Dan Terjadilah Hal-hal Yang Kemudian Terjadi Itu Perkataan Dari Taurat Perkataan Dari Taurat Yang Kemudian Diadopsi Diadopsi Oleh Umat Islam Pada Saat Itu Yang Kisah Ini Disebut Dengan Kisah Isro Iliat Kisah Isro Iliat Itu Kisah-kisah Yang banyak Sekali Kita Temukan Di Dalam Tafsir Yang Merujuk Kepada Ahli Kitab Orang Yahudi Dan Dan Nasroni Nah Karena Hadis Ada yang Mengatakan Semacam Itu Kemudian Opini Masyarakat Pada Saat Itu Juga Mengatakan Bahwa Siti Hawa Itu Tercipta Dari Tulang Rusuk Maka Terbentuklah Pemahaman Bahwa Wanita Itu Adalah Tercipta Dari Tulang Rusuk Sehingga Apa Ketika Ada Ayat Di Surah An-Nisa Ayat Satu Mengatakan Maka Maka Diarahkan Bahwa Penafsilannya Itu Adalah Bahwa Siti Hawa Tercipta Dari Nabi Adab Padahal Surat An-Nisa Ayat Satu Itu Tidak Secara Sori Tidak Secara Nas Mengatakan Bahwa Siti Hawa Tercipta Dari Nabi Adab Dengan Kata Lain Dengan Kata Lain Ketika Ada Orang Mengatakan Bahwa Siti Hawa Tercipta Dari Nabi Adab Merujuk Kepada Al-Quran Sebetulnya Bukan Al-Qurannya Yang berkata Semacam Itu Tapi Penafsiran Ulama Yang Mengatakan Semacam Itu Karena Kalimatnya Memang Tidak Tegas Iktimal Iktimal Nah Bantahan Dari Teori Yang Kedua Yang Mengatakan Bahwa Siti Hawa Tercipta Dari Bahan Yang Sama Dengan Nabi Adab Itu Ada Sebuah Hadis Bahwa Ar-Rijalu Syakau Ikun Nisa Laki-laki Itu Adalah Saudara Kandung Dari Perempuan Nisi Saudara Kandung Nah Gimana Nisi Saudara Kandung Itu Bukan Berarti Si Laki-laki Itu Tersipta Dari Perempuan Atau Perempuan Tersipta Dari Laki-laki Bukan Tapi Saudara Kandung Itu Artinya Adalah Bahwa Si Saudara Laki-laki Muncul Dari Bapak Ibu X Dan Y Saudara Perempuan Juga Muncul Dari Bapak Ibu Yang Sama Yaitu X Dan Y Ini Cocok Ini Cocok Ada Laki Ayat Istri-istrimu Adalah Pakaian Dan Kamu Adalah Pakaian Dari Istrimu Jadi Posisinya Itu Adalah Sama Posisinya Itu Sejajar Dan Sama Saka'ik Belahan Libas Huna Libas Laku Antum Libas Lahut Dan Kalau Kita Merujuk Kepada Ayat-ayat Yang Sudah Kita Jelaskan Minggu Lalu Allah Menyuruh Nabi Adam Dengan Tiket Yang Sama Yang Diberikan Kepada Siti Hawak Untuk Masuk Surga Tidak Ada Perbedaan Allah Menyuruh Nabi Adam Untuk Menikmati Surga Sama Persis Sebagaimana Allah Menyuruh Siti Hawak Untuk Menikmati Surga Allah Tidak Berkata Hei Kamu Melu Tidak Baik Baik Nabi Nabi Siti Siti Hawak Mendapatkan Hak Dan Kewajiban Yang Sama Bahkan Mendapatkan Hukuman Juga Hukuman Yang Sama Nah Itu Pendapat Yang Kedua Yang Ketiga Yang Menarik Nah Alladhi Kholak Khum Min Nafsin Wahidah Nah Ini Pendapat Yang Ketiga Yang Tidak Populer Bahwa Manusia Itu Tercipta Dari Nafas Nafas Dari Materi Yang Satu Nah Ini Malaku Wale Dan Allah Menciptakan Dari Nafas Itu Adalah Zauj Nah Ini Kalau Kita Strik Dengan Ilmunah Atau Dengan Bahasa Zauj Itu Adalah Justru Suami Ya kan Kalau Zaujah Itu Istri Berarti Apa Berarti Yang Tercipta Belakangan Itu Adalah Zauj Suami Ya kan Dan Mereka Juga Mempunyai Justifikasi Eh Tidak Cuma Ngasal Ngomong Sebabnya Apa Dalam Dunia Psikologi Dan Dunia Psikologi Wanita Itu Lebih Independent Lebih Independent Daripada Daripada Laki-laki So Pesijik Sakjana Singlueh Butuh Singlueh Butuh Laki-laki Lebih Butuh Perempuan Atau Perempuan Lebih Butuh Laki-laki Yang Lebih Kalau Sama-sama Butuh Tapi Yang Lebih Butuh Biasanya Orang Iku Wong Lanang Ditinggal Mati Karubujune Wess Rondina Wess Kelabakan Ya Sementara Perempuan Ditinggal Mati Oleh Suami Dia Bisa Menjadi Single Parent Puluhan Puluhan Tahun Dan Itu Diperdekas Lagi Di dalam Surah Surah Fatir Bermin Ayatihi An Kholak Kholakum Min Afiz Gem Az Wajah Litas Kunu Ilaiha Sehing Diparani Sehingga Diparani Itu adalah Perempuan Litas Kulu Supaya Kamu Menjadi Tenang Wahai Laki Laki Ilaiha Ibaratnya Orang Yang Banyak Dosa Kemudian Menuju Kepada Masjid Masjid Berdiri Mandek Masjid Sebagai Patok Dituju Oleh Orang Yang Bertaubat Perempuan Itu Adalah Mandek Sebagai Or Dinat Sementara Laki Laki Sebagai Subordinat Menuju Kepada Perempuan Siapa Lebih Mandiri Perempuan Perempuan Semuanya Disini Dan Allah Menciptakan Dari Perempuan Zawjaha Suaminya Perempuan Ada Tiga Teori Mangsamu Oleh Karena Itu Sebagai Ibu Ibu Mother Yang Melahirkan Yang Menurunkan Anak Anak Yang Menurunkan Anak Anak Jadi Nanti Kita Lanjutkan Besok Tapi Secara Singkat Ada Tiga Teori Teori Yang Pertama Yang Mengatakan Bahwa Siti Hawa Tercipta Dari Nabi Adam Teori Yang Kedua Mengatakan Bahwa Siti Hawa Tercipta Dari Bahan Yang Sama Dimana Bahan Tersebut Nabi Adam Juga Tercipta Teori Teori Ketiga Mengatakan Justru Sebaliknya Bahwa Nabi Adam Laki Laki Itu Tercipta Dari Perempuan Bukti Ini Laki Laki Lebih Butuh Perempuan Daripada Perempuan Yang Butuh Kepada Laki Oleng Walaupun Gak Ngomong Itu Oleng Gak Ngomong Itu Oleng Anak Kecil Anak Kecil Laki 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 Perempuan Ini Dini Radhi Buju Tidak Menyangkikan Tetap Gulai Perempuan Kenapa Wanita Tunasusila Dengan Pria Tunasusila Lebih Banyak Wanita Tunasusila Kenapa Karena Mereka Merasa Lebih Dibutuhkan Ini Dari Dari Sisi Psikologis Bukan Dari Sisi Norma Baik Baik Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebih Maaf Kita Dua Kaffir Masjid Subhanak Allah Mabiyamdika Asyadu Allah Ilaha Ila Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Baik Terima kasih Kepada Kaya kita Kaya Haji Doktor Sebeni LCMA Baik Kau Muslim Mari kita Tutup Kajian ini Dengan Bacaan Alhamdulillah 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 Amin Mohon maaf Bila ada Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh